Bismillahirrahmanirrahim Ibu Tuti Yamila Saridewi, SPDI-MPD Dan kelompok kami terdiri dari Pertama Ibu Admawati SPD dari SDN 15 Pulai Anak Air Kedua Ibu Desi Herawati SPD dari SDN 03 Pakan Labuh Tiga Ibu Matriza, SPDI dari SMAN 5 Bukit Tinggi Keempat Ibu Nurhidayati Putri SPD-MPD dari SMPN 5 Bukit Tinggi Dan kelima Bapak Riri Mardian SPD-MPDE dari SMAN 3 Bukit Tinggi Sebagai pendahuluan disini kami ingin menyatakan bahwa Seorang guru penggerak hendaknya memiliki nilai-nilai Yang dapat menguatkan peran guru penggerak Dalam kontribusinya sebagai agen perubahan di komunitas sekolahnya masing-masing Sebagai mana sudah kita pelajari ada beberapa nilai-nilai guru penggerak Yang pertama berpihak kepada murid Guru yang berpihak kepada murid adalah guru yang selalu mengutamakan kepentingan muridnya Memerdekakan dan menonton anak berdasarkan kodratnya Yang kedua Mandiri berarti seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri Dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan Ketiga Reflektif berarti dia selalu senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya Baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, dan produktif Keempat Kolaboratif berarti seorang guru tersebut mampu senantiasa membangun daya sanding Mereka memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak memangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah Yang kelima Inovatif guru yang inovatif mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna Kemudian peran guru penggerak Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran Kedua menjadi coach bagi guru yang lain Ketiga mampu mendorong kolaborasi Keempat mewujudkan kepemimpinan pada murid Dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi Nah pada bagian yang pertama kita akan melihat nilai-nilai yang dominan yang kami miliki masing-masing Pertama kita mulai dengan Ibu Admawati SPD yang berpihak pada murid Pada kegiatan berikut dapat dilihat bahwa Ibu Admawati menggunakan pebelajaran yang menggunakan media sederhana Kemudian pada praktek listrik Anak menemukan sendiri bagaimana lampu bisa hidup dengan dialiri listrik Kemudian pada kegiatan ini Ibu Admaw melatih kecakapan siswa dengan praktek memasak Kedua Ibu Desi Herawati SPD yang juga berpihak kepada murid Pada beberapa kegiatan bisa kita lihat bahwa Ibu Desi Herawati Melaksanakan kegiatan sarapan pagi bersama Dimana akan memupuk rasa kebersamaan Toleransi serta rasa menghargai diri sendiri agar terhindar dari sakit Adanya nilai-nilai persatuan dalam keanekaragaman sarapan yang dibawa Dan anak juga akan saling berbagi jika ada temannya yang tidak membawa sarapan Kemudian pada kegiatan ini Setelah membaca buku paket Guru membimbing anak menemukan bagian-bagian bangun ruang Dengan bekerja kelompok yang terdiri dari siswa yang heterogen Kemudian pada kegiatan praktek mencakok Mencangkok Anak diharapkan dapat bekerjasama dan berkolaborasi Cara mencakok yang benar Ketiga Ibu Matriza SPDI berpihak kepada murid Nah pada kegiatan ini Pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 Ada diskusi kelompok dengan memberikan kebebasan kepada siswa Untuk mencari materi sumbang 12 Yang difasilitasi dengan satu buah krombok masing-masing kelompok Kegiatan ini sangat menyenangkan bagi siswa Karena bisa membuat presentasi dengan mempergunakan slide Kelima Ibu Nur Hidayati Putri SPD MPD Inovatif Beberapa pelaksanaan kegiatan yang inovatif Yang pertama pembelajaran menyenangkan menggunakan aplikasi Quizzes Kemudian pembuatan video pembelajaran dengan berbagai aplikasi Seperti Kinemaster, Powtoon, dan Animaker Kemudian di upload ke Youtube untuk dapat dipergunakan jangka panjang Kemudian pembuatan media ajar dan perangkat kelas dengan menggunakan aplikasi Canva Kelima Bapak Riri Mardian SPD MPDE Kolaboratif Nah pada kegiatan ini Bapak Riri melakukan diskusi penerapan penilaian Quizzes di MGMP Ekonomi Kedua, pada kegiatan diskusi bersama kepala sekolah orang tua dan siswa terkait persiapan ANBK Ketiga, pada kegiatan ini terjadi diskusi dengan rekan guru di sekolah terkait pengisian SKP Pada bagian kedua Kami akan memaparkan rancangan kegiatan berbasis nilai kolaboratif sebagai nilai yang kami sepakati bersama Dalam rancangan kegiatan berdasarkan nilai yang disipakati Kami memberi tajuk kegiatan kami adalah Go Canva, Go Green dengan nilai kolaboratif Berikut adalah langkah-langkah kegiatannya Yang pertama, diskusi rancangan kegiatan pelatihan Canva untuk siswa Hal-hal yang kami diskusikan diantaranya narasumber Yang kedua, waktu dan tempat pelaksanaan Kemudian jumlah siswa yang akan ikut kegiatan, teknis kegiatan, dan biaya kegiatan Kedua, pembahasan hasil rancangan tersebut dengan kepala sekolah atau unsur pimpinan Sekaligus juga akan diadakan pembentukan panitia Ketiga, persiapan pelaksanaan Yang meliputi persiapan tempat, penerimaan pendaftaran peserta, dan persiapan panitia Keempat, merupakan pelaksanaan yang dimulai dengan pendaftaran peserta per kelompok Pembukaan kegiatan, paparan materi dari narasumber, praktek pembuatan poster atau infografis Tentang adiwiata menggunakan Canva oleh peserta Kemudian presentasi hasil rancangan Canva Dokumentasi kegiatan oleh panitia, dan penutup Kegiatan terakhir adalah evaluasi kegiatan oleh panitia bersama unsur pimpinan Sekian presentasi dari kelompok kami Terima kasih sudah menonton Salam Guru Penggerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton